Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Sahabat Ibasca TV dimanapun berada Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita kedatangan tamu yang luar biasa Seorang yang mungkin sudah kita sama-sama kenal semuanya Seorang penulis buku terkenal Yang bukunya sudah dibaca jutaan orang di Indonesia Entah kaum muda bahkan orang tua juga Penulis buku Negeri Lima Menara Ustadz Ahmad Fuadi Atau biasa kita kenal Ustadz Afuadi Bagaimana kebunnya Ustadz? Alhamdulillah Terima kasih nih sudah diundang ngobrol disini Kami yang bersyukur kehadiran Ustadz disini Sedang sibuk apa nih Ustadz belakangan ini? Belakangan ini saya sedang menulis Seperti biasa karena profesinya menulis Ada buku yang baru diterbitkan Bukan novel tapi Biografi ya Biografi judulnya Hamba Sang Maha Cahaya Itu biografi Pak Ariginanjar Yang ISQ Lalu saya sedang menulis juga Biografi salah satu Tokoh Perempuan muslimah Yang juga Pengusaha Yaitu Ibu Nur Hayati Subakat Yang Mendirikan Paragon Salah satu produknya itu dikenal Wardah ya Nah ini menarik karena beliau ini Selamatkan pesantren Dunia Putri Padang Panjang Lalu kuliah ke ITB Farmasi Dan kemudian Membuat industri Berteknologi tinggi sebetulnya nih produknya Luar biasa Kalau kita baca Buku-buku Ustaz Fuadi itu Di belakangnya ketika Baca biografi itu Saya pernah baca di bagian pertamanya Lulusan pondok pesantren Gontor ya Ustaz ya Ya Gila Dari pesantren Dari pesantren Gontor akhirnya bisa mendunia Dari bukunya yang lima menara Dari lima negara yang berbeda Itu Apa yang sebenarnya Ustaz yang bisa Membuat Ustaz bisa sampai sejauh ini Ya kalau ditanya Apa pengalaman Hidup saya Yang paling berkesan di bidang pendidikan Saya tidak akan ragu bilang Yang paling berkesan adalah pendidikan di pesantren Jadi Saya SD Tidak di pesantren tentunya SMP itu saya namanya Madrasah Sanawiyah di pendang panjang Bukan pesantren Setelah itu saya kuliah Kemana-mana Ke beberapa negara Tapi yang paling berkesan adalah Empat tahun di Gontor itu Nah karena itu paling berkesan Saya merasa Paling nyaman untuk menceritakannya Dan itulah yang menjadi dasar dari Novel Negeri Lima Menara Jadi itu novel Ada fiksinya Cuma Struktur besar dari cerita itu Itu diilhami Diinspirasi oleh apa yang saya alami Bersama teman-teman Waktu itu nyantri di Gontor Nah Ternyata di luar dugaan Cerita pesantren Ternyata menarik juga Buat orang di luar pesantren Karena bagi kita yang di Pondo Ya hidup di Pondo Biasa-biasa saja Rutinitasnya biasa Tidak ada yang sangat unik Tapi ternyata itu berbeda Ketika dilihat dari luar Nah itu yang kemudian Membuat saya bersyukur juga Wah secara tidak sengaja Saya mengeksposisi dalam pesantren Yang orang gak banyak tahu Dan ternyata banyak juga Yang mengapresiasi Metode pendidikan Value dan lain-lain Dari pesantren Luar biasa Jadi pesantren itu Momen spesial Buat Ustadz berarti ya Betul-betul Jadi Meskipun di pesantren Ternyata gak Membatasi orang Untuk bisa berkarya Katakanlah seperti itu Ustadz Meskipun Di saat ini Gempuran dunia video Dan sebagainya Itu luar biasa Dari bandingkan Kencintaan anak muda Dengan buku Apa pendapat Ustadz Tentang Hal seperti itu Ustadz Tentang maraknya Video tiktok lah Dan sebagainya Ternyata itu lebih Menarik minat Mereka daripada Buku-buku itu sendiri Ya jadi Generasi sekarang itu Generasi yang dalam posisi Setilahnya Stimulation overloaded Gitu ya Jadi Stimulasi itu Terlalu berlebihan Dari segala arah Karena Kemajuan teknologi Audiovisual Dengan diam saja Kita sudah Digempur oleh Beragam Gambar Suara Dan video Di sekitar kita Ada layar Layar berupa TV Layar berupa Layar iklan Ada layar yang Selalu bersama kita Yaitu Handphone Semuanya Mengejar Ketertarikan Manusia Setiap detik Kayaknya ada clickbait Dan segala macam Itu semuanya Mencoba menarik perhatian Dan terjadilah Kompetisi perhatian Di sana Untuk diperhatikan Oleh manusia Nah kita Dalam posisi Yang lemah Sebetulnya Karena direbut Perhatian terus Sehingga kekurangan Kemampuan Untuk punya Fokus yang Panjang dan dalam Karena tadi Audiovisual itu Itu kekurangannya Nah Kelebihan Generasi muda Yang ada di pesantren Mereka Relatif aman Dari serbuan Segala macam Audiovisual Yang sering Berlomba itu Karena kan Gak boleh pakai Handphone Ada yang dibolehin Tapi dibatasin Tidak bisa Akses Internet Sepanjang waktu Kalau ada Dibatasin Saya melihat Itu adalah Salah satu Keuntungan Saat ini Karena udah terlalu Overloaded Sebetulnya Dan ketika kita Kehilangan Koneksi Dengan segala macam Audiovisual Di luar Itu sebetulnya Kita gak banyak Kehilangan Karena semuanya itu Kayak Istilahnya itu Buzz Jadi berdengung terus Tapi dengung itu Kan gak ada artinya Artinya Sekarang kita ambil Positifnya Dengan kita punya Mungkin bisa disebut Silent moment Di dalam Pendidikan pesantren Itu membuat Kita punya Waktu Untuk punya Kedalaman Berpikir Punya Fokus Dan itu Bagus Sebetulnya Nah balik Tadi Bukan berarti Kemudian Pesantren Menurut saya Membatasi Eksplorasi Medium Eksplorasi Berkarya Dimana-mana Karena Sebagai contoh Saya mencontohkan Gontor Karena saya tahu Apa yang terjadi Tapi saya lihat Di pesantren lain Juga begitu Pondok itu Membuka Kesempatan Santrinya Untuk Beraktifitas Di banyak Hal Makanya Ada Ekskul Dan lain-lain Ada Ekskul Audiovisual Ada Ekskul Jurnalistik Ada Ekskul Membikin Konten Semuanya Ada Cuma Yang Membuat Bagus Kadarnya Diatur Sesuai Kebutuhan Akibatnya Kemudian Semuanya Bisa Dieksplor Tanpa Harus Terjurumus Tadi Di dalam Perebutan Perhatian Manusia Oleh Berbagai Medium Yang ada Di luar Jadi Menurut saya Itulah Kelebihan Pendidikan Pesantren Saat ini Satu lagi Kalau di luar Audiovisual Santri itu Juga selalu Punya Waktu Untuk Membaca Membaca Buku Dan Membaca Buku Itu Adalah Sebuah Kemewahan Sekarang Saking Tadi Itu Ada Audiovisual Ada Sosial Media Orang Udah Nggak Sempat Kadang-kadang Baca Kalau Baca Hanya Pendek-pendek Nah Pesantren Mau Ngapain Lagi Ada Waktu Untuk Membaca Jadi Bersyukur Sebetulnya Yang Punya Kesempatan Untuk Itu Bahkan Sekarang Ada Orang Yang Mencoba Bahkan Orang Yang Di luar Pesantren Yang Mereka Sadar Overload Tadi Information Overload Ada Yang Kemudian Mereka Menyepi Ada Yang Menyepi Dua Minggu Detox Sosial Media Untuk Itu Sebetulnya Untuk Mendapatkan Ketenangin Jiwa Kira-kira Begitu Masya 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 Pesantren Karena Emang Hiburnya Kayaknya Cuma Buku Nggak Ada Malah Bagus Tapi Dari Nggak Ada Terbatasan Informasi Mungkin Dari Nggak Ada Internet Nggak Ada HP Mungkin Nggak Anak Anak Atau Orang Orang Di Pesantren Itu Bisa Mengembangkan Kemampuan Literasinya Dibandingkan Mungkin Dari Luar Sana Anak Anak Di Sekolah Luar Yang Dengan Mudahnya Mengakses Banyak Informasi Ya Di Zaman Sekarang Itu Orang Kesulitannya Itu Bukan Mencari Informasi Tapi Memilah Informasi Karena Informasi Begitu Sangat Banyak Saking Banyaknya Kadang-kadang Tidak Bermakna Lagi Karena Itu Saling Berkompetisi Setiap Detik Ada Lagi Ada Yang Baru Akhirnya Nggak Dapat Esensinya Jadi Menurut Saya Ini Pesantren Selama Itu Santrinya Ustadznya Dan Institusinya Merumuskan Sebuah Keseimbangan Antara Informasi Dan Kedalaman Tadi Tidak Akan Ada Yang Ketinggalan Menurut Saya Karena Esensi Dapat Dan Kita Nggak Perlu Sibuk Dengan Keryuhan Tadi Selama Keseimbangannya Ada Saya Pikir Tidak Akan Ketinggalan Malah Mungkin Dapat Kedalaman Berpikir Ketenangan Mengeksplorasi Konten-konten Itu Satu-satu Menurut saya Itu kemewahan Pesantren Adalah Punya Waktu Untuk Ber Tafakur Ber Fokus Pada Sesuatu Terlepas Dari tadi Kompetisi Sosial Media Jadi Justru Ini Kebelebihan Pesantren Kalau Dari Sisi Sekarang Ini Saya Melihat Begitu Bisa Lebih Bermeslah-meslahan Dengan Buku Dengan HP Yang Hampir 24 Jum Mungkin Manusia Di Luar Sana Lebih Akrab Dengan HP Daripada Mungkin Bahkan Orang Tuanya Sendiri Sebetulnya Bisa Dites Itu Coba Kita Tidak Pakai HP Selama Anggaplah Sebulan Dua Bulan Maksud Tidak Pakai HP Tidak Pakai Datanya Tetap Pakai SMS Mungkin Nolpon Setelah Itu Kita Sebetulnya Tidak Banyak Kehilangan We Don't Miss Anything Sebetulnya Karena Semuanya Itu Hanya Info-info Datang Dan Pergi Begitu Saja Memang Heboh Tapi Tidak Akan Banyak Kehilangan Dan Itu Yang Dilakukan Santri Mereka Pulang Mungkin Tiap Semester Mereka Tidak HP Tapi Tidak Apa Oke Berarti Tidak Ada Kemungkinan Itu Bahkan Menjadi Previliate Untuk Santri Bisa Lebih Berkarya Di dunia Literasi Khususnya Karena Kita Pengen Bisa Melahirkan Sosok-sosok Yang Seperti Ustadz Bisa Menulis Banyak Buku Dan Impact Luar Biasa Kalau Saya Baca Itu Dari Buku Ustadz Itu Banyak Sekali Yang Akhirnya Pengen Sekolah Di Luar Akhirnya Pengen Merantau Juga Jadi Apa Sebenarnya Salah Satu Hal Yang Paling Menjadi Latar Belakang Ustadz Menulis Buku-buku Yang Tentang Rantau Dan Sebagainya Rantau Itu Mungkin Bagian Dari Hidup Saya Ada Dua Bagian Dari Hidup Budaya Saya Karena Orang Minang Itu Punya Semacam Kebiasaan Kalau Bisa Pernah Merantau Jadi Kalau Di Minang Itu Kalau Belum Merantau Kalau Belum Merantau Belum Pernah Keluar Dari Kenyamanan Kampung Halamannya Dia Belum Dianggap Lengkap Pengalaman Hidupnya Jadi Memang Ada Semangat Untuk Keluar Dari Zona Nyaman Pergi Jauh Merasakan Kita Tidak Punya Kenyamanan Biasa Biasa Seperti Di Rumah Tapi Itu Malah Memberi Kesempatan Kita Untuk Tumbuh Berkembang Nah Itu Dari Sisi Budaya Lalu Yang Kedua Ternyata Saya Secara Tidak Sengaja Melakukan Perantauan Kenapa Tidak Sengaja Karena Merantau Pertama Saya Ketika Pergi Masuk Pesantren Di Gontor Dan Itu Bukan Keinginan Saya Disuruh Sama Ibu Saya Dan Saya Awalnya Menolak Gak Mau Gitu Tapi Susah Melawan Ibu Di Minang Itu Karena Ibu Itu Punya Posisi Tinggi Apalagi Kita Sudah Biasa Dikasih Legenda Malin Kundang Kalau Melawan Ibu Jadi Batu Nah Bagi Saya Perjalanan Kemudian Pergi Masuk Pesantren Itu Perantauan Dan Saya Ternyata Menikmati Karena Untuk Pertama Kali Kenal Dengan Indonesia Itu Indonesia Yang Luas Itu Di Pesantren Karena Ketemu Anak Papua Anak Aceh Anak Dari Kalimantan Dari Sulawesi Pertama Kali Disana Ketemu Beragam Sekali Bahkan Dari Luar Negeri Malaysia Singapura Thailand Ada Dari Suriname Suriname Ada Dari Afrika Yang Kemudian Membuat Saya Merasa Wah Perantauan Ini Keren Kita Merasa Hadir Menjadi Warga Dunia Bukan Warga Indonesia Saja Kemudian Itu Berlanjut Setelah Saya Lulus Dari Gontor Saya Lanjut Kuliah Di Unpat Di Bandung Itu Merantau Lagi Semangat Semakin Menggebu Karena Pernah Diajarkan Dulu Di Pesantren Merantau Kau Kau Akan Mendapatkan Pengganti Kerabat Dan Teman Itu Imam Shafi'i Yang Bilang Itu Jadi Bersemangat Saya Apalagi Guru-guru Saya Cerita Kita Belajar Itu Tidak Cuma Di Sini Belajar Kemana Saja Jadi Tidak Ada Batas Tempat Batas Geografis Itu Tidak Berlaku Dalam Belajar Ada Ustadz Yang Dari Mesir Dari Madinah Dari Pakistan Ada Yang Dari Inggris Itu Semua Membawa Sebuah Wawasan Bahwa Kita Itu Hidup Untuk Beredar Kemana Saja Kalau Dikutipan Ayatnya Fantasio Travel Menyebar Kemana Saja Bahkan Kalau Elon Musk Sudah Punya Kampus Di Mars Kita Bisa Juga Kesana Nah Itu Membuat Saya Kemudian Pengen Juga Belajar Kemana Mana Jadi Setelah Dari Bandung Saya Mencari Kesempatan Gimana Caranya Bisa Belajar Kemana Mana Tapi Tidak Bayar Caranya Biasiswa Atau Pertukaran Pemuda Dan Lain Lain Akhirnya Dapatlah Ke Kanada Ke Singapura Ke Inggris Ke Amerika Dan Kemana Mana Jadi Merantau Itu Jadi Tema Besar Dalam Hidup Saya Yang Dari Kultur Dan Saya Praktekan Dan Ingin Saya Ceritakan Ulang Karena Bagi Saya Merantau Itu Memberi Ruang Buat Kita Untuk Tumbuh Di Tempat Yang Tidak Nyaman Itu Sebetulnya Membuat Kita Lebih Punya Semangat Untuk Survive Surviving Spirit Itu Ada Daripada Yang Di Tempat Yang Kita Semuanya Sudah Tersedia Kalau Merantau Itu Kan Gak Semuanya Nyaman Tapi It's Oke Ketidak Nyamanan Itu Mengajar Kita Lebih Banyak Daripada Nyaman Nyaman Aja Oke Satu Kata Yang Saya Tangkap Tadi Yang Luar Biasa Merantau Itu Memberi Ruang Untuk Tumbuh Anak Pesantren Sudah Pasti Yang Merantau Karena Jauh Dari Rumah Entah Itu Cuman Beda Desa Kita Anggap Rantau Jadi Keputusan Orang Tua Untuk Mendokkan Anaknya Mungkin Bagi Sebagian Anak Pun Juga Gak Enak Teganya Bahkan Bagi Cuman Bagi Anak Bagi Tetangga Pun Ada Mungkin Berasangka Bahwa Mondokin Anak Tega Sama Anak Dibergi Dibuang Jauh Mungkin Bahasa Dalam Bahasa Kasarnya Bahkan Dulu Sempet Ada Pendapat Bahwa Mondok itu Untuk Ngumpulin Anak-anak Nakal Jadi Gimana Menurut Apa Benar Kayak Gitu Ya Dulu Kan Ada Pandangannya Mungkin Sebagian Juga Masih Ada Pandangan Begitu Walaupun Sudah Berubah Bahwa Kalau Anak Itu Bermasalah Supaya Dia Benar Dari Masalahnya Ya Dikirim Ke Pondok Jadi Kadang-kadang Anggapannya Pondok Itu Adalah Tempat Ngebenerin Yang Rusak Atau Tempat Pembuangan Yang Sisa-sisa Karena Nggak Lulus Anak Lulus Ini Kirim Ke Pondok Nah Itu Menurut Saya Kalau Itu Terus Dilakukan Ya Kualitas Pondok Kan Jelek Karena Menjadi Sisa Nah Ibu Saya Waktu Itu Punya Pikiran Lain Dia Tidak Mau Itu Terjadi Karena Itu Dia Pengen Mengirim Anak Yang Tidak Punya Masalah Atau Bahkan Yang Punya Prestasi Untuk Ke Pondok Jadi Generasi Terbaik Dikirim Ke Pondok Kenapa Ya Karena Harapannya Yang Dari Pondok Itu Kan Jadi Pemimpin Jadi Yang Mengajarkan Sesuatu Jadi Rujukan Nah Kalau Yang Dikirim Kesana Bukan Yang Terbaik Ya Kasihan Nanti Pengajar Pengajar Umat Ini Bukan Yang Terbaik Jadi Dikirim Yang Terbaik Nah Itu Pandangan Ibu Saya Nah Saya Bersyukur Kalau Melihat Situasi Terkini Pondok Pondok Itu Sudah Berubah Sekarang Yang Dikirim Sudah Yang Keren Keren Dan Pondok Juga Sangat Peragam Sekarang Ada Yang High Class Ada Yang Middle Ada Yang Sedang Semuanya Itu Meng Cover Semua Itu Lebih Baik Menurut Saya Nah Satu Lagi Dari Saya Ngobrol Dengan Beberapa Orang Pondok Kemudian Menjadi Pilihan Karena Tantangan Masyarakat Di luar Pondok Itu Sekarang Cukup Berat Buat Anak Membesarkan Anak Itu Banyak Kesempatan Buat Anak Itu Untuk Mengikuti Apa Jalur Yang Tidak Baik Nah Mereka Merasa Paling Nyaman Dipindah Lokasi Ke Pondok Menurut Saya Itu Ada Bagusnya Tapi Mungkin Ada Kurangnya Jadi Terlalu Percaya Kalau Sudah Dikirim Ke Pondok Sudah Aman Yang Menurut Saya Tidak Selalu Begitu Jadi Selalu Harus Ada Kerjasama Anak Yang Dikirim Ke Pondok Orang Tua Juga Tetap Aktif Memperhentikan Anak Jadi Jangan Lepas Tangan Oh Di Pondok Aman Selalu Jadi Harus Ada Tetap Sentuhan Pendidikan Di Rumah Itu Menurut Saya Begitu Jadi Kombinasi Itulah Kombinasi Pendidikan Itu Adalah Kesepakatan Misi Antara Pondok Pondok Itu Artinya Pimpinannya Ustadz Kesepakatan Dengan Misi Pendidikan Orang Tua Dan Kesepakatan Dengan Anaknya Sendiri Mudah-mudahan Kalau kombinasi Itu Klop Itu Dapat Maksimal Hasil Dari Pengalamannya Di Pondok Oke Emang Bisa jadi Salah satu Pilihan Utama Untuk Berada Di Pesantren Apalagi Tadi Di Tengah Gempuran Sosial Media Akhirnya Bisa Lebih Bermesraan Dengan Buku Jadi Lebih Produktif Pastinya Tapi Gimana Ustadz Ustadz Dulu Nulisnya Berarti Waktu Di Pesantren Atau Di Luar Pesantren Tadi Ada Tambahan Sedikit Tapi Catatan Ini Tidak Semua Anak Itu Cocok Di Pondok Dan Tidak Semua Pondok Itu Cocok Buat Semua Orang Jadi Tetap Perlu Ada Mungkin Seleksi Artinya Tidak Semua Yang Kepondok Itu Bagus Juga Dan Tidak Di Pondok Tidak Bagus Jadi Dicocokkan Juga Dengan Situasi Keluarga Dengan Wawasan Orang Tua Dengan Pemilihan Pondok Yang Jelas Menjadi Santri Itu Tidak Buat Semua Orang Menurut Saya Dia Harus Punya Kematangan Yang Lebih Untuk Bisa Bertahan Jauh Dari Keluarga Untuk Waktu Yang Lama Kita Balik Tadi Tentang Menulis Menulis Itu Menurut Saya Adalah Sebuah Proses Yang Bagusnya Ditanam Sejak Dari Kecil Jadi Dia Sebuah Kebiasaan Kebiasaan Kan Tidak Bisa Tiba Tiba Dia Harus Ada Pembiasaan Dari Awal Pembiasaannya Bisa Dari Rumah Bisa Dari Sejak Sekolah Kalau Dipondok Bisa Dipupuk Dipondok Baru Kemudian Dia Punya Fondas Yang Kuat Saya Sendiri Pembiasaan Menulis Saya Dimulai Dari Rumah Dulu Ibu Saya Dulu Suka Nulis Buku Harian Yang Saya Pernah Diam Diem Buka Buku Harian Ibu Saya Tanpa Beliau Tahu Ternyata Ibu Saya Menulis Kegiatan Sehari Hari Keluarga Sekolah Kadang Kadang Dicampur Dengan Resep Terbaru Tapi Utang Tapi Intinya Ibu Saya Menulis Kegiatan Sehari Hari Dan Itu Menginspirasi Saya Bahwa Kita Bisa Nulis Sehari Hari Saya Mulai Nulis Waktu Usia SMP Saya Nulis Di Buku Tulis Biasa Apa Yang Terjadi Dalam Keseharian Tapi Saya Lakukan Dengan Teratur Nah Ketika Saya Digontor Itu Mendapatkan Penyemangat Baru Karena Memang Digontor Diwajibkan Sama Kiyai Ma Ustadz Selalu Punya Buku Agenda Harian Jadi Setiap Ada Kegiatan Apapun Kita Dokumentasikan Kita Tulis Lalu Ada Ex-school Majalah Santri Saya Bergabung Itu Dan Disana Saya Dapat Wawasan Baru Bahwa Nulis Tidak Hanya Kegiatan Harian Tapi Nulis Berupa Laporan Jurnalistik Ada Wawancara Ada Menerjemahkan Nah Itu Nambah Wawasan Saya Ketika Kuliah Karena Sudah Mulai Ada Dasar Saya Gabung Lagi Dengan Majalah Kampus Ketika Kerja Saya Sudah Mulai Senang Menjadi Wartawan Jadi Itu Akumulatif Barulah Setelah Berapa Tahun Kemudian Saya Berpikir Wah Kalau Gitu Saya Mungkin Sudah Bisa Nulis Novel Nah Itulah Mulai Nulisnya Jadi Dia Tidak Terjadi Begitu Saja Tapi Melalui Proses Pembiasaan Pembiasaan Kecil-kecil Jadi Negeri Lima Nara Itu Pasca Pesantren Lama Mungkin 20 Tahun Setelah Pesantren Jadi Itu Momen Yang Lama Sudah Ada Di Memori Kemudian Dituliskan Dibangkitkan Lagi Dan Untuk Itu Saya Perlu Reset Segala Macem Itu Jadi Dia Tidak Terjadi Waktu Saya Nulis Waktu Saya Masih Santri Tapi Sudah Lama Tetap Prosesnya Dimulai Waktu Jadi Santri Bahkan Sebelum Jadi Santri Dari Menulis Buku Catatan Harian Akhirnya Dikumpulkan Ditarik Memori Dan Sebagainya Jadi Buku Itu Jadi Untuk Bukan Jadi Untuk Memulai Itu Emang Sedari Dini Mungkin Meskipun Itu Jaman Dulu Berarti Belum Ada Laptop Belum Ada Masih Tulis Tangan Jadi Mungkin Santri Sekarang Juga Bisa Niru Itu Jadi Ditulis Di Buku Dan Nanti Baru Suatu Saat Ketika Ada Kesempatan Baru Dikumpulkan Dari Sebuah Naskah Bisa Begitu Tapi Pembiasaan Itu Penting Pembiasaan Itu Belajar Mekanisme Menurunkan Ide Menjadi Bentuk Tertulis Itu Perlu Dibiasakan Dan Konsepnya Nulis Itu Sedikit Sedikit Lama Lama Bukan Menjadi Bukit Jadi Buku Sedikit Sedikit Lama Lama Menjadi Buku Jadi Akumulatif Pelan Pelan Pembiasaan Nah Biasanya Itu Jadi Lebih Nyaman Nulis Oke Terakhir Ustaz Mungkin Pesan Untuk Anak-anak Santri Anak-anak Di Di Pesantren Manapun Itu Mungkin Anak-anak Pondok Dan Saat ini Sedang Merantau Apa Si Yang Harus Mereka Lakukan Biar Lebih Produktif Di Perantauan Sana Biar Bisa Memiliki Banyak Efek Mungkin Gak Cuma Di Dunia Literasi Atau Dunia Apapun Yang Mungkin Mereka Minati Agar Bisa Jadi Bermanfaat Untuk Lebih Banyak Lagi Manusia Ya Pertama Kita Itu Punya Kecerdasan Berbeda-beda Kalau Dulu Kata Orang Cerdas Itu Hanya Orang Tertentu Kalau Sekarang Kecerdasan Itu Beda-beda Jadi Penting Kita Mengerti Kita Cerdasnya Dimana Ada Kecerdasan Akademik Ada Kecerdasan Fisik Lebih Misalnya Seorang Olahragawan Itu Dia Cerdas Juga Dalam Olah Fisik Ada Kecerdasan Seni Dan Lain-lain Nah Mungkin Akan Lebih Baik Kalau Santri Dimanapun Mengeksplor Mencoba Berbagai Macam Bidang Sampai Kemudian Mereka Paling Merasa Nyaman Di Satu Bidang Dan Itu Di Perdalam Kapan Kita Tahu Kita Nyaman Dengan Sebuah Bidang Ketika Kita Menyenangi Bidang Itu Joy Melakukannya Pokoknya Kebahagiaan Kita Ada Di Sana Nah Itu Mungkin Bidang Kita Dan Perdalam Itu Kalau Kita Maksimal Di Bidang Itu Kemanfaatannya Akan Lebih Luas Di Sana Sebagai Contoh Saya Begitu Nyaman Ketika Menuliskan Sesuatu Dan Saya Coba Perdalam Dan Saya Tidak Terpaksa Mendalaminya Karena Emang Senang Dan Ketika Saya Melakukan Proses Membuat Karya Itu Karena Senang Orang Juga Mengapresiasi Dan Bahkan Dianggap Mutunya Lumayan Bagus Nah Disanalah Kita Bisa Memaksimalkan Potensi Memaksimalkan Manfaat Kita Jadi Selama Di pesantren Kita Punya Waktu Explore Jadi Silahkan Dicoba Coba Aja Karena Kita Masih Punya Kesempatan Untuk Gagal Yang Tidak Cocok Dengan Bidang Kita Selama Proses Itu Dan Penemuan Sendiri Nanti Akan Sangat Menyenangkan Oh Ternyata Saya Disini Ternyata Saya Senang Disini Eksplorasi Itu Sebaiknya Tidak Sendiri Eksplorasi Bisa Ditemani Oleh Teman-teman Yang Senang Satu Hobi Jadi Lebih Semangat Lagi Karena Kadang-kadang Kita Semangatnya Bisa Turun Tapi Kalau Punya Teman Yang Satu Irama Satu Frekuensi Itu Akan Menyenangkan Bisa Juga Punya Mentor Dari Kakak Kelas Dari Ustadz Ustadzah Yang Juga Akan Memberikan Wawasan Yang Lebih Nah Kombinasi Itu Bisa Membuat Kita Memaksimalkan Potensi Kita Nanti Satu Lagi Jangan Lupa Punya Role Model Role Model Ini Tokoh Idola Di bidang Yang Kita Cocok Masing-masing Tokoh Idola Itu Dia Mungkin Tidak Ada Di Hadapan Kita Tapi Kita Bisa Mengikuti Contoh-contohnya Dari Jauh Dan Itu Menjadi Penyemangat Menjadi Tolok Ukur Juga Wah Saya Bisa Seperti Itu Dia Bisa Dan Dia Mungkin Misalnya Tokohan Dari Pesantren Juga Wah Saya Juga Bisa Atau Bahkan Lebih Tentu Kalau Uswatun Hasanah Yang Tertinggi Itu Nabi Muhammad Tapi Kan Ada Mungkin Yang Pingin Hobinya Khususus Nah Punyalah Tokoh Tokoh Seperti Mudah-mudahan Nanti Akan Explore Dan Dapat Ketemu Dan Bisa Maksimal Memanfaatkan Potensinya Insyaallah Luar biasa sekali Tentang Explore Diri Dan Sebagainya Mumpung Di pesantren Sebuah Privilege Tersendiri Karena Nggak Semua Orang Bisa Merasakan Apa Luar Biasanya Hidup Dan Tinggal Di pesantren Cuma Tiga Sampai Enam Tahun Mungkin Pendidikan Di pesantren Sampai Dulu Sekitaran Beberapa Tahun Tapi Efeknya Mungkin Sampai Usia-usia Sampai Selamanya Jadi Begitu Sahabat Ibas KTV Semuanya Dimanapun Berada Luar biasa Perbincangan Dengan Ustad Afo Adi Semoga Suatu saat Bisa Kita Sambung Kembali Bisa Hadir Kembali Di Tengah-tengah Kami Di Pondok Pesantren Ibn Abbas Jadi Demikian Mungkin Perbincangan Kita Siang Ini Hari Ini Semoga Banyak Manfaat Yang Bisa Diambil Sekian Dari Saya Sedari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mereka Mereka selamat menikmati